Nah selama ini kalian bertanya-tanya kenapa masih dalam pakai sistem kemitraan Jadi begini teman-teman Kita tidak ingin ya customer kita, pelanggan kita Kita tidak ingin pelanggan kita itu cuma beli saja Kita mau pelanggan kita itu berhasil Bisa menjalankan usahanya Makanya kita sistem kemitraan Ada pendampingannya, ada strateginya Ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami ketika mau merintis usaha cucian motor maupun cucian mobil Nah satu, strategi promosi itu diperlukan Penting banget ya teman-teman Percuma juga teman-teman bisa buat usahanya menghabiskan banyak modal Kalau tidak bisa menjalankan bagaimana sistem bagi hasil Bagaimana sistem rekod karyawan Bagaimana pengaturan manajerial keuangannya Bagaimana pembuatan sampo nya Bagaimana teman-teman kalian bisa Satu saat nanti Tiga bulan, empat bulan, satu tahun, dua tahun itu sampai bisa eksis Meskipun kalian tidak secara langsung bekerja Contohnya bisa dengan merekrut karyawan yang loyal Di training Punya pengetahuan tentang cuci motor, cuci mobil Dan bagaimana caranya bisa mereka semangat kerja Dan bisa mengatur waktunya Dan bisa mendapatkan income dari usaha tersebut Tanpa kalian itu terjun langsung di usahanya Kalian memanajemen, mempromosikan, dan mengatur waktu Paham ya teman-teman ya Yang kedua Dapatkan kemitraan harga lebih murah Dari yang lain Daripada marketplace Daripada toko yang lain Yang keempat Kalian mendapatkan mesin Itu langsung dari gudang PT Jadi segel dan ada Water seal, seal oil, falloff Cadangan-cadangannya ada Ya paham ya teman-teman ya Yang berikutnya yang kelima Kalian bisa teredukasi, bisa sharing Sama pengusaha tim Indonesia Tidak hanya membeli Yang konsultasi ke saya kemarin banyak sekali Beli di mana? Di toko online Di toko ini, toko itu Nah Saya ingatkan lagi teman-teman Sebenarnya semuanya itu sama Yang penting kalian punya kepercayaan dulu Ya sayangnya toko online itu sekarang banyak penipunya gitu loh Saya kemarin ada banyak konsultasi Yang dari daerah timur juga Beli di Lasada Ya tertipu juga Nah itu sayang banget teman-teman ya Sayang banget Ya Artinya apa? Kita memfilter orang-orang seperti itu Supaya dapatkan pencerahan di grup Dapat edukasi dan saling Bisa mendapatkan informasi yang jelas Dan pengembangan Usaha sistem mobil Sistem motornya di tempat kalian Itu penting banget Daripada sekedar kalian beli Mungkin di toko online harganya lebih murah Ada yang harganya lebih murah Tapi tidak terjamin keamanannya Nah Nah